. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat, menyebut ada bukti aktivitas Arigi di konternya yang terekam oleh CCTV saat terjadi kasus Subang. Rekaman CCTV itu disebutkan merekam aktivitas salah satu tersangka di malam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Namun Rohman tak mengurai secara detail aktivitas Arigi di malam tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilik konter akan diperiksa. Rupanya tak hanya pemilik konter, tetangga yang bernama Dewi juga dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Ramdan dan Fadil juga diajukan untuk diperiksa oleh pengacara Arigi. Anak dari tersangka mimin ini disebutkan tersangka Muhammad Ramadanu ikut mengeksekusi Tuti dan Amel. Menurut keterangan Danu, Arigi dan Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara pada tengah malam. Ramdanu mengaku memberikan golok yang diminta oleh tersangka Yosef Hidayah kepada Arigi. Bahkan Danu mengatakan kalau Arigi ikut membantu Yosef mengeksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Arigi juga ikut menyeret dan membopong mayat Tuti ke dalam mobil Alfar. Ditetapkan sebagai tersangka, Arigi pun membantah ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel. Ia berdalih bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang berada di konter tempat ia bekerja. Bahkan Arigi dua saksi yang mengetahui aktivitasnya di malam itu, yakni Ramdan dan Fadil. Setelah itu, Arigi pun menjemput dua temannya yakni Ramdan dan Fadil untuk menemaninya tidur di konter. Saat itu, kata dia, kedua temannya masih lanjut main hingga pagi. Selain kedua temannya, tetangga samping konter juga mengaku melihat Arigi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, pengacara Ramdanu, Ahmad Taufan mengatakan kalau pernyataan itu belum bisa menjadi bukti. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!